saya tidak risau tentang bagaimana ini terdengar atau apa-apa tetapi hal yang luar biasa tentang itu adalah itu berbicara kepada orang saya akan review motor Mio J 130 cc injeksi ini kita lihat part apa aja yang ada disini soalnya kemarin PKRT juga punya motor injeksi ya Mio J tapi ini yang adain Mandira kalian tau lah pasti tau lah Mandira kalau yang suka racing-racing pasti tau lah kita review nih ya ada apa aja partnya ini di bagian master remnya pake R25 gini ini enak banget asli enak banget ini kayaknya remnya itu enak atau baik terus di bagian selang rem pake CLD kenapa pake CLD soalnya ya sini lihat ada design CLD kayaknya sponsornya Mandira itu CLD deh kayaknya kali pernya masih standar terus piringan ya disini pake PSM ukurannya 3,5 mili floating tuh floating yang sudah floating tuh ini peleknya masih standar pake Mio eh pasti standar dan dibalut ban FDR sport XR ukurannya 90x80 bodinya disini masih standar cuman di airbrush Mandira Jaya gitu iya keren terpaduan pink hijau sama hitamnya itu pas banget pokoknya janteng sop depannya udah di rebound sop depannya udah di rebound terus oh lupa di bagian apa ya disini di copitnya stangnya masih standar tapi kayaknya udah dipotong kayaknya terus disini ada disini kayaknya starter nih tombol starter disini ada AFR soalnya motor ini injeksi ini kayaknya on off deh ini ada kontaknya juga ini ada kontaknya juga terus ke bagian belakang belakangnya bodinya masih standar ada risa Mandira Racing Team seperti ini sekalian terkasih tau lah Mandira terus disini ada stepnya nih step buat si jokinya lebih nyaman di bawah nih soalnya yang PKRT tuh disini kalo gak salah disini harusnya di bawah sini jadi jokinya tuh nyaman injeksi nanti kita bahas mesinnya tapi sama yang buat mesinnya nanti Arifi yang bahasnya shock backernya pake yang mana nih biasa sih kata Arifi ini cuman ini udah di rebound ulang terbaik pokoknya sini ada kliknya juga tuh bagian pelak belakang pake standar bannya disini udah agak botak sih disini pake IRC Fastrip Pro ukurannya 90x80 tengah potnya disini pas yang standar cuman dibobok dan anehnya Mio itu si batangnya itu gak usah diganti katanya soalnya batangnya itu udah besar diameternya terus jadi kan kalo bit itu bat kebanyakannya diganti ya jadi kalo ini gak jadi batangnya itu masih standar kalo yang Mio J disini ada step lagi lalu disini ada AFR ini jalur AFRnya soalnya motor ini injeksi jadi harus pake AFR sekarang kita buka jognya dibawah jognya disini ada ecu 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 lima racing turbo pro yang pro nya ini ya disini ada modulnya nih databox for ecu ncdi IFR metar nah ini IFR nya itu nyambung ke nah nyambungnya kesini yang tadi itu jadi buat baca gitu kalo di ini disini ada buat nyetinnya ke laptop pakinya disini ada dua aku gatau fungsinya buat apa nih yang satu pokoknya ada dua deh eh nyatu katanya pake apa ini yang GS biasa dan yang bawahnya ini pake motobet nih kalo boleh sih aku pengen nyobain motornya kayaknya enak banget ini motor tapi bagian mesinnya kita tanya-tanya ke si Arief kayaknya udah dibubut nih aku mau nanya soal mesinnya aku mau nanya aku mau nanya ini kan buatan AA ya di bagian headnya gimana aja yang diganti kalo head pasti masih original ini ya peclepnya peclepnya masih standar ya bawaannya bawaannya paling porting sama peclep peclepnya pake apa pake merk mandira dong mandira oh jualan juga ya bisa kalo ada yang order bisa bisa berapa harganya peclep pak kalo per cap 150 150 ribu bisa nah nanti follow aja instagramnya mandira terus bagian camnya custom ya camnya custom camnya custom camnya custom sehernya sehernya ini pake BRT pake BRT pake BRT mantap dia meternya dia meternya 53,4 53,4 53,4 terus ah dibubut apalagi ya dibagian magnetnya 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 ini standar bubutannya cuman dibubut aja cuman dibubut aja standar bubutan iya di troto body troto body pakai standar cuma di remer lagi pakai velocity velocity ya nah bagian kerekas gak ada yang diganti atau gimana standar regulasinya kan standar gak bagian CPT ya bagian CPT nya paling diubah pair-pairnya aja sama derajatnya ini injeksi ya bener-bener motor injeksi ECU nya juga juken ya ah ini udah pernah balap atau gimana atau baru ngeriset ini baru baru jadi baru jadi baru lockdown jadi jadi belum belum dicoba tapi udah menurut hasil Dino lebih oh udah di Dino berapa hape ini 17.5 130 kalau biasa kalau bit standar yang ini 16an oh lebih kenceng ini lebih makanya pengen cepet-cepet coba motornya di balem ya oke 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 mantap mantap oh iya di ecunya juga ini ada FR gitu ah fungsinya buat apa itu kalau IFR ini buat data lodger data lodger doang kan ya ngecek ini apa sih IFR nya berapa IFR nya berapa CVT nya boleh dikasih tau gak CVT nya ini simple-simple aja lah yang depannya bubotan 13 derajat 13 13 derajat sama PR nya pake 2000 semua oh pake 2000 bener-bener ah kalau ada yang mau buat nih ya soalnya di nonton suka banyak yang ngebuat juga ada yang mau buat itu berapa ha kalau ngebuat Mio J gitu atau di DM aja DM aja soalnya suka banyak juga yang nanyain kayak PR Club gitu juga ada ah makasih ya terima kasih ini guys bagus ini asli kalau kalian ada yang loving follow aja instagramnya Mandira banyak banget motor balapnya pialanya juga banyak di belakang juga masih ada ya ada masih banyak keren lihat dia juga buat motor GTX anjay oke paling segitu aja terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih